Semuanya kan harus ada proses, ada jalan Jangan malu untuk memulai dari tanaman itu Siapa tahu nanti jadi eksportir agreg Itu bisa saja terjadi Nama saya Ibu ya, Ibu Inayat Hanum Saya orang Jogja Saya suka pergi Istilahnya tukang ukur jalan lah Kalau diajak kemana-mana itu oke-oke saja Anggrek saya tinggal satu minggu sih masih bisa Tapi kalau satu bulan, mampus lah dia Akhirnya saya pikir kenapa tidak di hidroponik Jadi dengan air yang mengenang Tidak usah saya tiap hari menyirap Dia akan hidup Mula-mula saya menanam itu Karena saya hobinya di valenopsis anggrek bulan lah Itu tidak bisa Karena anggrek bulan itu cenderung dia lebih suka agak kering ya Kemudian saya ambil dendro Di dendro ini perkembangannya pesat Saya tetap memakai nutrisi dari hidroponik Karena saya sudah terbiasa dengan nutrisi itu Dan perkembangannya bagus sekali Dari anggrek ini itu mula-mula hobi Tapi kalau kita kembangkan Tidak menutup kemungkinan untuk itu bisa menjadi tambahan Tambahan biaya keluarga itu bisa Meskipun kelihatannya anggrek itu rapuh ya Tapi itu kuat kok anggrek itu Dia tahan itu Yang saya senang di situ Anggrek ini tahan Cuma bagaimana kita bisa menghindari hama yang biasa menyerang anggrek Caranya yaitu saya tidak memberi kesempatan hama untuk hinggap di anggrek saya Ini lantai saya kasih keramik, dikasih tegel Supaya tidak ada tumbuh rumput-rumput Dimana rumput-rumput itu kan menimbulkan banyak hama Untuk Indonesia dengan daerah yang begitu luas Dengan bermacam-macam habitat ini Anggrek kan dimanaman ada Dia membutuhkan tempat tumbuh yang sesuai dengan habitatnya Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang Itu kita tidak susah lagi untuk membuat anggrek itu nyaman hidup dimanapun Saya mencoba dengan sistem hidroponik juga karena itu Karena saya pikir anggrek itu gampang dikembang biakan Dengan keadaan teknologi yang seperti ini Mengembang biakan anggrek tidak usah menunggu dari anak Kan itu tidak usah Kita pakai sistem botol itu Kita tanam dari biji, dari disemai itu Lewat laboratorium itu lebih cepat itu Jadi mudah-mudahan nanti di tangan anak-anak muda ini Anggrek itu bisa cepat berkembangnya Tidak kita tidak secara tradisional lagi Kita kembangkan secara pabrik lah Kalau di luar itu saya lihat itu sudah seperti pabrik kok anggrek ini Mereka sudah menanam di botol itu tanggal berapa Keluar tanggal berapa Ditanam nanti ini Diambil tanggal berapa Dikirim ke beberapa negara Lalu berkembang ini di mana itu sudah Semua secara komputerai sudah Kita ketinggalan jauh itu Makanya harapan saya itu yang anak-anak muda inilah Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan ini Nanti bisa lebih berkembang Saya percaya kok Anak-anak muda itu Sekarang itu lebih banyak Dengan inovasi barunya Mudah-mudahan tidak hanya di bidang yang Apa yang Terlalu muluk ya Jadi kita kembali ke alam lah Kita menanam itu Mudah-mudahan nanti itu bagus Melengkapi untuk kesenangan saya pada anggrek Saya menulis buku mengenai anggrek hidroponik Ini karangan saya Buku ini sudah mencakup mengenai teknik perbanyakan Untuk menanam anggrek dengan sistem hidroponik Juga peluang pemasaran anggrek Pokoknya komplit lah buku ini Kalau misalnya ada yang membutuhkan buku Bisa ke Youtube ini Ke Cap Capo Ya untuk kesempatan kali ini Dua komentator terbaik Selama satu bulan ini Akan mendapatkan buku ini Untuk dua pemenang Terima kasih Terima kasih